Halo sahabat Pioner Sejati, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya Berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya Oke ya teman-teman Pioner Sejati, ini informasi khusus Pioner Sejati Berapapun Pioner Sejati dan diriku Saya sedikit ingin Oh iya Menanggapi lah ya Memang semua content creator ya Masing-masing punya tujuan ya kan Tapi saya pribadi ini adalah channel saya yang saya bangun Dari ya beberapa tahun yang lalu dan ada beberapa channel saya Ya ada yang menyinyir saya bahwa saya hanya makan dari sini Ya silahkan saja berkomentar ya Tidak ada masalah buat saya ya Tapi ya apa yang anda komentarkan itu Tidak sesuai ya Maka sedikit saya gak pernah Namanya teman-teman mau menyombongkan diri ya Sama sekali tidak ya Dijauhkan daripada aku itu Tapi sedikit Mungkin teman-teman berpikir ini Kasian ini orang siapa gitu ya Videonya gak karu-karuan Terus gaya-gayanya aneh-aneh ya kan Saya orang apa adanya ya teman-teman Tapi mungkin juga gak apa-apa ya Untuk file saya perlihatkan dari channel ini ya Nah ini Nah ini lagi Diliput lagi ya Nah ini Nah itu Nah Salah satu Salah satu Bagian dari hidup saya lah Kalau dibilang ya Nah ini salah satu bagian daripada Salah satu bagian dari hidup saya Nah itu Nah teman-teman Pioner sejati ya khususnya Ini tidak diharapkan pioner oleng-oleng Hanya pioner sejati saja Nah ini ya Kembali lagi Diliput lagi ya Diliput lagi ya Permainan musiknya nih ya Sekali lagi tidak menyombongkan ya Teman-teman Tapi Perlu juga mungkin Teman dekat saya ya Pioner sejati dekat sekali ya Ini Bandema Salah satu bagian dari hidup saya Nah Ini untuk pioner sejati Ada sebuah berita dari Crypto Leaven Crypto Leaven Gimana cara sebutnya ya Nanti saya akan terjemahkan ya Teman-teman ya Ini bisa Ini berita referensi ya Referensi Perhatikan Dalam bahasa Inggris Karena ini dari media luar negeri Tapi saya terjemahkan Transaksi P2P jaringan Pai Transaksi P2P dalam jaringan Pai Mengacu pada transaksi mata uang Crypto Langsung antara pengguna Tanpa memerlukan perantara keuangan Apapun Seperti bank atau bursa Ya ini informasi Bisa menambah wawasan lah Buat pioner sejati khususnya Hal ini menciptakan Pendekatan transaksi yang Terdesentralisasi dan Memberikan peluang Bagi pioner untuk Menggunakan Pai Untuk berbagi Aktivitas komersial Transfer uang Atau pembelian langsung barang Dan jasa Satu sama lain Contoh transaksi P2P dalam jaringan Pai Dapat mencakup Satu Nah ini Satu ya Pengiriman uang Perintis dapat saling Men-transfer Pai Sebagai pembayaran Atau tujuan pengiriman uang Dua Jual beli barang dan jasa Pidapat digunakan Untuk membeli produk Atau jasa Dari anggota komunitas lain Tiga Pertukaran P Pioner dapat terlibat Dalam bertransaksi Pertukaran Pai Untuk memperdagangkan P dengan mata uang Kripto atau Aset digital lainnya Empat Sumbangan dan Kontribusi amal Pidapat digunakan Untuk mendukung Organisasi amal Atau konstibusi Pada tujuan sosial Lima Bisnis lokal Jaringan P Menawarkan peluang Bagi Piner untuk Membangun dan Mempromosi bisnis lokal Menerima Pai Sebagai pembayaran Aktivitas ini Berkembang Dan menjadi Semakin populer Dalam komunitas Pai Network Mendorong kreativitas Dan Mengintegrasikan mata uang Kripto Kedalam kehidupan Sehari-hari Hal ini Membantu menciptakan Ekosistem mata uang Kripto yang Terdesentralisasi Dan mendorong Penggunaan Pai Dalam berbagai aspek Ya Itu ya Teman-temannya Semoga informasi ini Bermanfaat Bagi rekan-rekan Pioner Khusus Pioner sejati Lalu kemudian Lalu kemudian Tunggu ya Berita di grup Informasi di grup kita Untuk para penyinyi Ya Itu dia Yang Masuk Ya Kalau tidak ada yang masuk Tidak kena kok ya Tidak kena kok Starter Ya Dari Facebook Pinetwork Wow Pinetwork Community NTT Kupang City Semangatnya luar biasa ya Rekan-rekan kita Pioner dari NTT Oke Barter menjelang Open Manage ya Pioner sejati Kita berharap Tahun ini Ya Tidak meleset Ya Jadi Inilah momen yang tepat Momen yang sangat tepat Untuk Open Manage Ya Sebagaimana juga Yang dikumandangkan oleh Mbak Doris Sin Kita akan lihat Informasi dari Mbak Doris Tapi mungkin di video berikutnya Ya teman-teman Apa yang Disampaikan oleh Mbak Doris Terkait ini Karena Doris Sin pun Punya pengaruh Punya pengaruh Untuk Pertumbuhan Pinetwork Jadi tidak Lepas dari juga Peran daripada Mbak Doris Ini 12 jam 9 jam Global Conference Pinetwork Nanti kita lihat di video Dari video berikut saya Kita akan lihat Berita dari Mbak Doris Apa perkembangannya Salam sukses Tetap semangat Bagi rekan-rekan Pioner Terima kasih sudah support Pioner sejati Tidak diizinkan Tidak ada ruang Untuk Pioner kaleng-kaleng Apalagi penyinyi Tetap semangat Pioner sejati Ada Pioner sejati Saya menyapa sekarang Pioner sejati Karena ternyata ada Bukan hanya untuk diri saya Ternyata dari dulu Banyak teman-teman Oh iya teman-teman Keterlaluan ya Ini apa namanya Para penyinyi Masa kan Yang ngomong bahwa Yang masuk di channel Saya katanya itu hanya Orang-orang tua Mau saja di Apa ya Serba iya saja Pokoknya iya